selamat menikmati untuk membuat abon pastikan kamu memilih bagian daging yang punya banyak serat dan tanpa lemak jika kamu akan membuat abon daging sapi bagian gandik bisa dijadikan pilihan bagian gandik ada di sebelah kanan biasanya bagian gandik ini digunakan untuk membuat rendang jika ingin membuat abon ayam kamu bisa menggunakan bagian dada pemilihan bagian yang berserat dan tanpa lemak ini supaya daging tidak mudah hancur bertekstur kering dan mudah untuk disuir halus seperti pada contoh pada gambar di bawah dada ayam abon juga bisa dibuat dari daging ikan untuk membuat abon dari daging ikan ini kamu juga harus memilih ikan yang dagingnya tebal dan berserat contohnya adalah ikan tongkol atau tuna ikan tongkol atau tuna yang banyak dagingnya dan berserat rebus daging hingga empuk kemudian disuir halus didihkan sekitar 1 liter air kemudian rebus dagingnya sudah bersih hingga matang dan empuk tiriskan daging setelah daging dingin kemudian suir-suir daging tersebut sampai serat-seratnya tertarik halus dan tipis supaya lebih mudah kamu bisa menggunakan garpu untuk menyuir daging contoh gambarnya ada pada gambar di bawah ini masak daging suir dengan santan dan racikan hingga kering daging yang telah disuir halus lalu dimasak bersama santan dan bumbu-bumbu penggunaan santan disini wajib hukumnya supaya rasa dari abon bisa gurih dan teksturnya lembut selama direbus kamu harus mengaduk daging secara terus menerus dan perlahan supaya daging tidak gosong dan matang merata rebus dan aduk terus hingga santan habis dan daging mengering seperti pada contoh gambar di bawah ya guys ya ada yang diaduk-aduk terus dan sampai mengering ya guys ya gunakan gula merah sebagai pemanis cita rasa yang dimiliki abon adalah gurih manis nah untuk mendapatkan rasa manis yang pas dan khas gunakanlah gula merah sebagai pemanis masukkan gula merah tepat setelah daging suir aduk-aduk perlahan supaya tidak ada gula merah yang menggumpal nah seperti pada gambar di bawah ini ya guys ya contohnya gunakan api kecil supaya tidak gosong dengan api kecil ya guys ya abon yang baik dan nikmat itu memiliki tekstur yang kering oleh karena itu proses memasak dan mengaduk-aduk daging hingga kering dan menjadi abon merupakan tahap yang penting supaya daging bisa benar-benar kering dengan baik gunakanlah api yang kecil saja selama proses perebusan bersama santan api kecil akan memberikan panas yang konstan sehingga daging bisa jadi abon yang kering merata dan tidak ada yang gosong simpan dalam wadah kedap udara dan di dalam kulkas jangan buru-buru menyimpan abon kalau sudah matang ya guys ya abon yang sudah kering ini perlu untuk dibiarkan dulu di suhu ruang supaya panasnya menguap kalau langsung disimpan dalam wadah tertutup saat masih panas abon tidak akan renyah dan baru 2 hari pasti sudah basi ya guys ya nah yang terakhir setelah panasnya menguap barulah simpan abon dalam wadah tertutup dan kedap udara abon bisa disimpan di suhu ruang saja dan bertahan hingga 1 minggu lamanya sementara jika disimpan di dalam kulkas daya tahannya bisa menjadi semakin lama yaitu mencapai 1 bulan oke guys sekian saja info dari arekg channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya nantikan info selanjutnya dari arekg channel dan see you bye bye selamat menikmati terima kasih